Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan maida seorang ibu pejuang kanker seorang ibu rumah tangga dan istri petani apa kabarnya bunda-bunda dan sahabatku semuanya semoga saat ini dalam keadaan sehat walafia tak kurang suatu apa amin amin ya robbal alamin pagi ini maida setelah masak maida lalu bersih-bersih lap-lap karena sudah beberapa hari ini maida nggak lap-lap dan ini seperti rumah gudang ya bunda karena semuanya masuk rumah itu di belakang maida ada karung-karung yang berisi gabah beras dan ini apa itu bibit padi untuk tanam musim depan semuanya masuk rumah maklum rumah petani di desa ya seperti ini bunda karena nggak punya lahan lagi jadi semuanya masuk ke dalam rumah ada hasil panen ada peralatan panen dan pokoknya semuanya ada alat-alatnya pak pak suami untuk bercocok tanam semuanya masuk rumah dan karena rumahnya juga cuma sempit ya bunda walaupun rumah di desa biasanya kalau rumah di desa itu tanahnya luas luas halamannya luas tapi rumah maida ini cuma cuma sempit aja kanan kiri dan belakang sudah rumahnya tetangga jadi apa jalur ke belakang atau kalau kita mau keluar ke belakang itu sudah nggak bisa semuanya ke depan ini setelah lap-lap sedikit lap-lap maida nyapu biar agak bersih maklumlah bunda seorang petani itu ya seperti ini kalau setiap hari bersih-bersih di rumah terus nanti ke sawahnya juga siang jadinya kalau maida bersih-bersih itu ya maksudnya nggak terlalu bersih nggak deep clean gitu nggak asal nggak kelihatan kotor sekali gitu aja ini maida nyapu-nyapu mumpung nggak ke sawah ini ruang tengah bunda ruang depan kok ruang itu lihat ada semprotan pak suami yang lagi di cas di bawah TV itu dan itu ada kasur kalau pak suami ini malam gitu nonton TV maklum seperti rumah tiga petak seperti ruang kontrakan tiga petak itu loh bunda rumah Maida itu depan tengah dan dapur cuma seperti itu kiri rumah tetangga kanan rumah tetangga belakang rumah tetangga dan depannya itu sudah jalan jalan raya jadi ya apapun masuk rumah ada semprotan motor hasil panen semuanya masuk rumah karena sudah nggak ada tempat lagi jadi rumah Maida ini seperti gudang ini tempat pak suami kalau malam nonton TV Maida lap-lap Maida bersihin anak-anak juga kalau nonton TV pak suami gitu di sini bunda ini Maida sedikit lap-lap maklum maaf ini ya agak gelap karena lampunya ini Maida lupa nyalain lampu jadinya gelap seperti ini bunda-bunda semua lagi ngapain saat ini lagi beraktifitas apa apakah ada yang bersih-bersih seperti bunda dan untuk bunda-bunda yang baru menemukan channel Maida Maida ucapkan terima kasih salam yang terkenal dari Maida seorang pejuang kanker seorang istri petani dan ibu rumah tangga Maida punya dua anak laki-laki dan punya menantu sudah Maida udah punya menantu rumah sangat sederhana ya bunda maklum rumah di desa Alhamdulillah sudah punya rumah ada tempat untuk berteduh saat pulang dari sawah capek ada tempat untuk istirahat Alhamdulillah oh ya bunda di sini belum ada hujan makanya panas sekali dan kering sekali semuanya tapi Alhamdulillah sumur di rumah masih bagus airnya masih masih nggak kekurangan air masih berair masih cukup dan itu tempat duduk ada tempat duduk tapi enggak ini ya bunda enggak Maida shoting enggak Maida video ini ini lanjut ke depan rumah seperti ini bunda langsung ke jalan depan rumah dan itu banyak sekali peralatan tanpa suami ada paralon ada diesel ada motor juga semuanya masuk halaman rumah semuanya masuk rumah ini Maida sapuin biar kelihatan agak bersih sedikit oh ya Bunda di samping Maida itu ada benih cabe tadi malam diantar sama ini apa tempat pembenian cabe yang nantinya akan Maida tanam di bekas bekas apa bekas jagung yang kemarin Maida panen itu nantinya mau Maida tanamin cabe ini semalam di datangkan sekitar delapan ribu bibit ya delapan ribu biji untuk lahan seratus dua puluh lima ru ya bunda ya semoga tanam saat ini nantinya berhasil amin karena yang tanaman yang kemarin gagal total ya bunda enggak 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 seperti yang Maida harapkan ibaratnya untuk mengembalikan biaya tanam saja enggak enggak bisa karena hasilnya gagal panen ibaratnya gagal tumbuh karena terlalu panas dan semoga tanam saat ini eh berhasil mau tumbuh seperti yang kami harapkan susah sekali ya bunda sebagai petani kalau musimnya seperti ini karena air di sawah itu juga sudah susah dan cuacanya itu panas sekali jadinya eh tanaman juga susah untuk untuk tumbuh dengan normal Hai dan ini sebanyak ini bibit cabenya ini sekitar umur satu bulan ya bunda bibit cabenya ini kurang lebih satu bulan ini Maida siramin ini yang itu yang diatas itu seledri ya bunda yang kelihatan subur itu ada seledri ada bunga Wijaya kusuma ada angrek sedikit sebetulnya Maida itu seneng sekali nanam bunga tapi karena tempat tempatnya itu enggak ada jadinya ya terpaksa cuma sedikit aja dan ini ada Kak mawar Kalimantan yang kata orang bilang mawar Kalimantan tapi enggak tahu nanti kalau berbunga itu banyak gitu loh katanya mawar Kalimantan jenisnya tapi Maida enggak tahu dan ini bibit cabenya juga Maida guyurin agar nanti saat dibawa ke sawah besok pagi enggak 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 layu dan itu disana itu ada kulit jagung maaf belum disempat ngarung apa masukin ke karung untuk dibawa ke kandang sapi ya seperti ini makanya rumah Maida Maida namain rumah gudang itu karena semuanya masuk ke dalam rumah Hai ada kulit jagung ada janggel jagung ada ini bibit cabai ada alat semprotan alat-alat pertanian ada alat-alat ini benerin apa alat benerin luku itu apa membacak sawah itu untuk membacak sawah itu juga ada semuanya masuk ke dalam rumah jadi seperti gudang rumah Maida itu ya makanya Maida suka malu kalau mau midoin seluruh keadaan rumah gitu malu Maidanya karena semuanya berantakan saat misalkan hari ini dibersihkan hari ini dirapikan besok udah berantakan lagi Hai ini maida guyurin biar nantinya di saat ditanam itu tidak layu dan insyaallah besok pagi mulai ditanam di sawah ya Bunda bibit cabainya ini semoga kali ini hasilnya bagus tidak seperti yang kemarin amin Oh ya Bunda mungkin sampai disini saja dulu kegiatan Maida yang bisa Maida bagikan kepada bunda-bunda semuanya terima kasih untuk yang sudah like comment dan share maupun subscribe video Maida ini Maida ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semuanya semoga tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati